Intro Sejarah dunia tak hanya diisi oleh peristiwa-peristiwa yang dapat dicerna secara nalar Ada pula sejarah mengenai mitos makhluk-makhluk mitologi yang sempat berada di bumi Dari sekian banyak makhluk mitos, ada beberapa yang memiliki penampilan yang menyeramkan Dan itulah yang kali ini akan Tau Kamase Rangkum Sebelum lanjut, bantu saya meramaikan channel ini biar lebih semangat lagi memberikan informasi seputar dunia ini Let's go Wendigo Makhluk mitologi satu ini dianggap menyeramkan karena penampakan diri yang membuat siapapun yang melihat akan merinding Karena makhluk ini memiliki tubuh yang membusuk dan isi tubuh yang berceceran Wendigo sendiri dipercaya oleh suku Indian Amerika sebagai roh manusia yang telah dikutuk dan menjadi jahat Kejahatan yang ia lakukan adalah kerap melahap manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya Selain itu, ia pun mampu memberentahkan makhluk hidup yang ada di sekitarnya Cerita menyeramkan soal makhluk mitologi yang seram ini tersebar luas di wilayah Amerika bagian utara dan sekitaran Kanada Hydra Makhluk menyeramkan satu ini tak hanya terkenal sebagai salah satu monster paling menakutkan Tetapi juga paling berbahaya Hydra digambarkan sebagai monster berwujud mula raksasa dengan jumlah kepala tak terhitung Monster yang satu ini dipercaya akan tumbuh dua kepala baru sebagai ganti jika salah satu kepala makhluk ini dimusnahkan Tak hanya itu, nafasnya yang beracun sangat berbahaya bagi siapapun yang menghirupnya Tak heran jika makhluk mitologi Yunani ini adalah teror dalam kisah Dewa Dewi Yunani sebelumnya dibasmi oleh Hercules Ahol Penamaan makhluk mitologi Indonesia ini didasari atas teriakan dari makhluk tersebut yang terdengar seperti teriakan Ahol Ahol sendiri dipercaya mendiami gunung salak dan hutan tropis yang ada di Pulau Jawa Selain itu, cerita ini menyebutkan bahwa makhluk ini garap terlihat jongkok dengan sayap tertutup di hutan Konon, kemunculan pertama kali makhluk berbentuk sepertikali lawa raksasa ini muncul pada tahun 1925 Kemunculan makhluk mitologi ini ada dalam jurnal seorang ahli burung asal Eropa yaitu Dr. Ernest Bertels Minotaur Minotaur adalah monster pria berkepala banteng Minotaur tinggal di dalam labirin yang berada di bawah istana Raja Minos, sang penguasa kereta Minotaur Konon merupakan anak tiri dari Minos Konon, Raja Minos diberi banteng istimewa oleh Poseidon untuk dikorbankan Namun, alih-alih menuruti perintah Poseidon, Minos justru mempertahankan banteng itu Poseidon yang marah kemudian membuat istri Minos jatuh cinta kepada banteng itu Lalu melahirkan Minotaur Sinigami Orang Jepang percaya bahwa Sinigami merupakan makhluk yang mengantarkan arwah manusia ke kehidupan berikutnya setelah kematian Secara umum, Sinigami bisa disebut sebagai Grim Reaper atau Malaikat Maut Wujud makhluk ini sangatlah menyeramkan Tubuhnya hanya terbuat dari kerangka dan kulit Wajahnya tampak jahat dengan rambut putih dan dua tanduk merah di kepalanya Sinigami juga membawa belati kecil di mulut untuk memutus kehidupan seseorang Banyak film anime yang terinspirasi oleh makhluk ini Seperti Naruto, Death Note, dan banyak lagi Tauti Monster seraka yang suka makan Dia akan memakan apa saja yang dilihatnya Bahkan itu termasuk tubuhnya sendiri Karena itu penggambaran tubuhnya hanyalah kepala besar dan mulut besar Dengan sifatnya tersebut Tauti menjadi simbol keserakahan dan digunakan untuk mendeskripsikan orang yang terlalu serakah Tauti adalah salah satu dari empat makhluk kejahatan Tiga lainnya yaitu Undun Kiongki Dan Tau Medusa Monster yang berwujud perempuan dengan rambut ular berbisa Dalam mitologi Yunani kuno Awalnya Medusa hanyalah manusia biasa Dia lalu dikutuk menjadi monster oleh Dewi Athena yang cemburu pada kecantikannya Medusa bukan hanya terkenal dan ditakuti karena rambut ularnya yang berbisa Tapi kekuatan utama adalah tatapan yang bisa merubah siapa saja menjadi batu Konon, Medusa yang dendam akhirnya berhasil dikalahkan oleh Perseus Anak dari Poseidon Itulah tadi Makhluk mitologi menyeramkan dari berbagai negara Menurut kalian mana yang paling seram? Sampai ketemu di konten berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di konten berikutnya